Halo teman-teman, hari ini aku mau pasang bubu perangkap ikan dan petik buah dari hutan untuk dimasak sebagai lauk makan siang bareng teman-teman aku. Yuk ikut aku. Di pagi hari, aku mulai memasuki hutan untuk mencari tomat jerry dan buah are. Eh, ada ayam tuh. Buah ini mirip are tapi gak bisa dimakan teman-teman. Ciri-cirinya bertangkai panjang seperti ini. Aku juga melewati beringin besar yang sebagian orang Lombok pasti sudah kenal dengan pohon beringin ini. Masyarakat di sini menyalurkan air minum dari sungai melalui pipa-pipa ini. Airnya memang seger banget. Lanjut jalan lagi. Aku udah sampai di lokasi tomat liar. Langsung aja aku petik-petik. Tomat ini mirip dengan tomat pada umumnya namun berukuran kecil. Rasanya juga mirip tapi yang ini lebih asam. Usia pohon tomat ini bisa sampai lebih dari satu tahun loh. Dan pohonnya juga bisa merambat sampai beberapa meter. Wah, udah lumayan nih. Cantik banget kan? Lanjut ke lokasi buah are. Walaupun jalannya emang serem gini, alhamdulillah aku gak pernah nemu yang aneh-aneh. Ini adalah buah are merah. Buah are ada dua jenis teman-teman. Ada yang hijau dan merah seperti ini. Ini memang enaknya dicocol sambal. Apalagi masih seger gini. Nah, setelah itu aku mau lanjut pasang perangkap ikan di sungai. Masih banyak ikan teman-teman. Dari dulu aku biasa pasang bubu di sini. Aku pakai umpan kelapa parut dan cacing yang sudah dipotong-potong. Oh iya, kelapa parut sebagai umpan udang air tawar ya. Langsung kita pasang seperti ini. Keesokan harinya, aku lanjut cari kacang karau untuk sayur beningnya. Banyak juga labu air, tapi kali ini gak akan nak petik ya. Di sini juga ada labu air yang bentuknya unik banget. Labu air ini mirip botol minum dan bentuknya emang udah gini ya, tanpa dicetak. Temen-temen ada yang pernah lihat gak? Kalau udah kering, biasa dibuat botol minum lho. Lanjut peti kacang karau. Ini adalah jenis kacang-kacangan yang bisa diolah menjadi berbagai macam masakan. Di daerahku, ini namanya komak. Mau dibuat sambal goreng, sayur bening, sayur santan, atau apa aja bisa ya. Setelah itu lanjut kita angkat bubu perangkap ikan yang kemarin. Semoga aja dapat. Biasanya sih dapat temen-temen, walaupun gak banyak. Pas aku angkat, ternyata aku dapat beberapa jenis ikan. Ada ikan sidat, ikan berkumis, dan ada beberapa udang sungai juga. Wah, bakalan makan enak nih. Langsung aja kita masukkan ke dalam ember berisi air, agar ikannya tetap fresh. Bagi yang belum tahu, ikan sidat gak sama ya dengan belut. Berat ikan sidat bisa sampai 10 kilo, bahkan lebih kalau udah gede. Dan udang sungai juga lebih enak dengan udang air asin. Lebih manis dan gak bikin gatal-gatal. Aku lanjut mandi di bendungan ini. Banyak banget bocil-bocil kegirangan, karena mereka juga sering nonton video aku. Bendungan ini memang selalu ramai, karena airnya yang bersih, jadi banyak yang datang untuk menyebur pada pagi hari dan sore hari. Pada siang hari, aku lanjut ke sawah bareng teman-teman aku. Untuk peralatan dan bekal tugas teman aku ya yang bawa. Kemudian aku nyiapin kayu bakar buat masak sayur bening dan goreng ikan sidat serta udangnya. Aku menyalakan api menggunakan sungguh daun kelapa kering agar lebih cepat menyala. Pertama, kita masak air untuk sayur beningnya. Kemudian lanjut kita bersihkan kacang karayang tadi ya, karena ada bagian-bagian tertentu yang harus dibuang. Lalu tambahkan garam dan micin, aduk-aduk sebentar, dan tambahkan tomat 2 biji aja ya. Kalau sudah mateng, lanjut kita goreng ikan sidat dan udangnya. Kalau nasi, aku udah bawa dari rumah ya. Dari kejauhan, aku ngeliat bocil main layangan. Wah, panas-panas gini masih sempet-sempet aja ya. Ikan sidat kayak vitamin loh. Di Jepang dinamakan unagi, dan termasuk makanan mahal juga. Mungkin di sini banyak teman-teman yang gak pernah makan. Asli, ini enak banget. Apalagi kulitnya. Bener-bener gurih dan bikin napsu makan. Teman aku juga udah nyiapin kelapa muda buat nyagerin setelah makan siang. Sementara itu, aku mau ceri terong ungu dulu untuk dibakar. Tempatnya ada di sisi lain sawah ini. Sekarang lagi musim tanam jagung dan tembakau. Nah, ini dia lokasinya. Langsung aja aku petik-petik. Karena baru mulai berbuah, aku hanya dapat 3 biji aja teman-teman. Kalau terong unyil belum berbuah. Langsung aja kita bakar terongnya seperti ini. Sementara itu, aku lanjut buat sambal beberuk khas lombok menggunakan tomat jir yang kemarin. Bahannya serba mentah ya. Ada cabai, garam, terasi. Kita ulek-ulek dulu sampai lembut. Kemudian, masukkan tomatnya sesuai selera. Terakhir, masukkan micin untuk penawar rasa pedas. Biar nggak langsung nusuk di tenggorokan. Setelah itu, terong yang tadi aku kupas seperti ini dan diiris-iris. Buah arennya juga kita cuci dulu ya. Kemudian, dibelah seperti ini. Wah, gini aja udah ngiler banget. Yeay, udah jadi nih. Masakan sederhana di persawahan memang nikmat. Apalagi kalau makannya ramai-ramai. Tapi, kali ini aku hanya berempat aja. Teman-teman yang lain lagi ada kesibukan teman-teman. Langsung aja ya, karena dari tadi udah lapar banget. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, enak parah sih. Teman-teman, ada yang mau gabung nggak? Asli, enak banget. Apalagi udangnya. Rasa dagingnya manis dan padat. Udang sungai memang nggak ada duanya di antara udang lain. Nggak bikin alergi juga. Lain kali, kita masak apa lagi ya? Kasih saran dong, teman-teman. Cukup dulu ya untuk video kali ini. Dadah! Sub indo by broth3rmax